Dia tuh kaya manggil orang pintar gitu, disangkainya dia kesurupan gitu loh Disangkainya dia tuh kaya agak-agak ada setan gitu Kena pelet, kaya apa gitu Terus abis itu udah ternyata abis mandi, yaudah ya emang aku mau ketemu Chika gitu Welcome back, gue Talitha Dan gue Kelvin Gue Chika Gue Yumi Nyambung loh Gika ini Jadi ya lu udah tau lah ya kita mau ngapain, ini segmen apa Ya intinya sekarang kita mau ngebahas Bosennya mau kayak gitu ya Asking lesbians question people are too afraid to ask Intinya segmen ini tuh kita menanyakan pertanyaan yang lu pada pengen nanya cuma ga berani mungkin ya kalo langsung Langsung aja kali ya Eh kita tuang dulu minum lagi ya Oh iya tau, tuang tau Tidak 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 Aku jadi normal Tapi malah-malah Pacara terus nyaman gitu Itu umur berapa? 18 atau ya Udah lumayan mateng lah ya Udah lumayan mateng tuh Makanya gue lagi ngitung sendiri Ini tahun berapa sih 2022 Berarti itu 5 tahun lalu 5 tahun lalu berarti aku Oh 20 20 20 pertama kali exploring The rainbow Okay Yang lu rasain tuh apa tuh Kayak misalkan Tiba-tiba aja gitu Kayak eh Gue lebih ke penasaran aja sih Jadi gue gak punya riwayat dengan kayak KDRT Atau kekerasan dengan lelaki Trauma dengan lelaki Atau apapun itu Even kayak bokap gue juga aman-aman aja gitu Jadi kayak gak ada segala sesuatu dengan gitu Tapi guenya kepoan gitu Temen gue come out kalo dia gay Terus gue penasaran Pacaran sama cewek Jadi gue kayak Pacaran nih gitu Gitu pertama kalinya Berarti bukan udah awal dari seksnya dulu No actually Jadi gue pertama kali pacaran Malah gue pacaran sama orang yang gak pernah gue temuin Karena gue gak ada planning buat jadi belok kan Gue cuma kayak I'm curious with you Kayak with this whole New Kayak gitu Kayak Kayak Ben 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 Oke bedanya apa tuh boleh? Bedanya kalo Ben Itu maksudnya kalo misalkan gue Masih suka cewek Tapi suka cowok Kalo misalkan lagi Single gitu Misalnya bisa Kalo gue sayang Suka sama cowok Yaudah gue pencariin sama cowok ini Kalo misalnya gue suka sama cewek ini Yaudah ya kita pencariin gitu Hmm Kalo Kalo pen lebih gak Mengenal gender Iya gak mengenal gender gitu Jadi kayak Whoever you are Mau lo transgen Queer Tiapilor ya semua disini Mau lo panci Mau lo kodok ya Iya Makuda juga bisa Awalnya gue belum pernah ya Iya Tapi kayak Wey Gak memandang gender Bukan gak memandang spesies Hmm Wah Tiba tiba suka sama cewek Atau karena Seama masa lalu Aku Enggak sih Karena Enggak aja Kalo misalkan putus sama cowo, ya biasa kan, kita kan udah putus sama cowo bukan yang trauma gimana, apalagi kan masih kecil gitu, umur 17-18 Jadi aku deket sama cewek itu pertama kali sama cowo juga, tapi kok pas kayak, gue gabisa resb, gue gabisa resb, terus yudah, ih gabisa, gue nyamannya sama ini orang, gabisa dipaksa, udah Jadi dia pertama kali, gue pertama kali gitu, kan banyak orang mau atas nama kan, iya gue jadi kaya om teh gini, karena gue udah di isu, apa-apa ya om teh gitu, apa sih, gitu kan Next, lesbian kan banyak macam sebutannya, apalagi sih, ya maksudnya kayak, ya gue tau kan cuma kaya buci, terus apa lagi sih, android, kalo gue ada Buci itu apa ya, buci itu kayak misalkan gue cewek tapi model lo gitu, kayak laci banget gitu Gue tuh niputnya, gue tipenya sukanya andro gitu, andro nih kaya dia, kaya masih maskulin tapi nggak, iya masih bisa pake dress juga, masih cantik Tapi jadi apa cantik ya, maskulin lah ya, lumayan Iya, iya Sumpah mereka ya, pisahin kita berdua, sengaja banget gitu, gara-gara dia single katanya, kalo misalkan, kalo ngga dipisahin, lu dari tadi udah grepe, 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 grepe aja Yang katanya Jakartan sensor, gimana sih, gimana sih gue Kalo aku apa? Fembantu, yang feminin banget dan kayak lu, ha dia belok gitu, most of the time tuh kan kayak gitu kan, kayak ini apaan beloknya gitu ya kan, masih toketan Aku belok, katanya belok, nyiring gitu Next, gimana caranya ML? Ini ya, apa demenya ini? Scizorin, bukan Jadi gue tuh agak-agak bingung ya, kalo misalkan orang tuh nanya kayak gini, nonton aja pen hatah Gak, gue sebagai cowok kan banyak yang nonton resb pornnya, gue ga pernah nonton sih Oh iya, itu suka lu pasti suka Berarti lu nonton yang gay porn? Yang ga jujur juga, yang biasa, yang biasa Ya kan, gue ga ngejur, gue tanya dulu Sebenernya ML itu sama aja tau, kayak lu cowok-cewek gimana sih, nyolok-nyolokan Pasti ga dicolok-colokan kan, gitu loh Terima-terimaan, jilat-jilatan Gak dicolok di pantat gitu kan Ya bisa jadi juga, ga ada yang tau Ceweknya pake strap-on, ceweknya di ah gitu Pegging Pokoknya sebenernya sama aja lah, kayak leaking kan, pasti cowok juga leaking kan Percuali cowok yang ga tau mengenakan ceweknya ya Eh, aduh Yang kesindir banget, Mio Tapi emang, kadang gue juga suka penasaran itu gimana caranya Karena gue beberapa kali ngajak cowok gue trisang Tapi gue pikir, kalau trisang kan berarti gue harus ada komunikasi juga di diranjal sama ceweknya Ga mungkin dong, gue sama cowok godoh itu mah cuma gantian pake doang gitu Apa yang harus gue lakuin gitu Kan lu bisa jilat, jari lu berfungsi? Berfungsi dong, apalagi kalau misalnya lu udah di kasur dan begitu ya Itu kan dengan sengirinya gitu, autodidak gitu Next Lebih enak pake tangan atau pake dildo? Kayaknya 70% aku pake tangan, 30% pake dildo Karena aku tuh kalo dildo itu kayak pingin lagi berfantasi-fantasi Ria gitu misalnya Ya begitulah, 50% Tapi suka juga sih pake dildo tadi Gue sukanya ga dildo tapi suka dildo lagi, gue suka strap-on Dia sampe ngomong Pakenya strap-on bukan dildo Dia sampe ngomong ngebayangan gitu kayak yang mana ya Ya dia dirasain dulu di Mepi baru di cerro di otaknya Cek karena rempong gitu Gue mood-moodan, kayak ada momen dimana gue bener-bener anti banget sama dildo Ada momen dimana kayak gue pengen banget tapi kayak gue ga enak bilang Oke Kayak ada moodnya kan kalo gue jadi kadang misalnya dia lagi mau tapi gue nya lagi enggak Jadi kayak gue gak mau Kadang gesekan juga bisa kan ya makanya sering Angle tau Angle nya gimana tuh? Angle nya kiri ya kamu ya? Mereka tuh gila bisa diperagain disini juga sama mereka, yakin gue Gue member dildo ya sebelum dimulai Thanks! Kalo sukanya sama cewek kenapa masih butuh dildo? Kan dildo kan dibentuk dengan Itulah yang namanya fantasi Sama kayak misal orang kalo yang suka fantasi pun dia pake dildo lagi loh Ada loh Iya cowok-cewek ya? Iya ada lagi yang pake dildo Jadi seks toy itu bukan ingat pengirsa Bukan buat lesbi atau gay aja Kontol lu sadly ga semenarik itu Masih banyak hal yang dimenarik juga Kayak gak cuman Lu kayak apa-apa Karena lu salah satunya yang punya titip Karena jari itu bisa Karena jari itu bisa diatur ke atas ke kanan ke kiri Tegara selatan Yang di kliknya tepatnya bisa diatur Gue pengelawan robotnya kalian Mau 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 BPMnya BPMnya BPM gak tuh? AMB, sidetrance tuh bisa Tergantung Kita sebagai cowok diragukan gitu Enggak, cuman kalian bayangin saingan aja Soalnya kan kadang banyak orang bilang Kalo once lu udah coba dildo lu Jadi gak tertarik sama dildo Atau kayak nyoba di ini Tapi gak juga loh Gue ada temen yang actually straight Dan dia juga actually Cinta banget sama dildo gitu loh Iya makanya Makanya kalo waktu lu coba itu Katanya titit udah gak penting lagi anjing Tapi dia gak bisa lepas juga dari cowoknya Jadi maksud gue sebenernya Ya titit lu penting kok Kayak 15 tahun Cuman aku masih butuh dildo, babe Ya anjing Sakit hati gak lu dikitin? Gak apa-apa sih gue bisa ya Oke, next Pernah seks atau pacaran sama lawan jenis? Rasanya dan bedanya gimana? Sama aja sih kalo misalnya lu suka Tapi kebetulan gue pas sama cowok tuh gue gak suka gitu sama cowok Jadi gue kayak No Jadi lu pacarin aja gitu tapi gak suka? Atau mungkin lu seksnya aja tapi pacaran gak bisa? Sadly dulu gue penganut Virgin till I'm married Kalo lu? Sama aja sih Kalo gue makanya Ya gue bi seks itu jadi Bukan karena ini lebih enak Cowok lebih enak Cowok lebih enak Kayak karena Sayangin dulu sih gue Baru niawenya sih rake-rake aja Abis kalo lu lebih sayang Si kamu santai lu jangan cantik-cantik berkali sih? Kayak gitu ya? Beneran kayak Aku udah lama gitu bilang Tal kamu tuh jangan cantik luar dalem gitu dong Tal gitu Eh lu jangan cantik luar dalem Soalnya biar hal lu keluar ya Ate-nya gak? Ini tuh lu taknya gak ada Ini tuh Ini apa? Gak apa-apa 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 Kita kan Kita kan Mau kejenjang pernikahan Gak boleh ada kayak gitu-gitu Itu merusak Oke Walaupun fantasi-fantasi Itu gak ada Maksa gue maksa Lu, lu, lu Lu maksa apa? Maksudnya lu mau Trisam sih sama kita Iya Gak apa-apa Yang bener Yang bener Yang bener Pernah diacak? Pernah Pengen? Enggak Enggak Siap Oke Berikutnya Mitos atau fakta? Seksualitas adalah spektrum Gimana Yumi dulu ya? Bukan Enggak Eh iya dong Iya dong Iya dong Iya 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 Karena gua A true believer Kalo deep down Semua orang tuh sebenarnya Bi atau at least panseksual Iya Ada partnya Iya Adalah 20% Iya Karena kita semua terlahir dengan kayak Masculinity Dan femininity Kita tuh ada kan Oke You never know Betul betul Next Gigi nggak ngebayangin berhubungan sama cowok? Enggak 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 lah Tapi lu bilang lu kayak Eh lah titip Enggak Gua kasih tau bilang kalian tuh Enggak the only thing yang bisa mencolok gitu loh Kayak aja sih Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Lu enggak kan? Enggak Oke next Orang tua tau gak? Dan responnya apa? Tau Mereka tuh tau Kalo misalnya gua belok Tapi mereka masih in denial gitu Mereka masih ngeliatnya As influence dari Dunia permodelingan lah Dunia apa Enggak tau lah Pokoknya mikirnya tuh kayak This is because of someone gitu Padahal sebenernya Awal gue Menjadi belok pun Itu gak ada hubungannya sama permodelingan Pertama Jadi Iya gitu Kalo misalnya respon Gua sempet di Rukia bukan situ namanya Gua diboongin baik-baik sama nyokok gue gitu Iya Jadi gua lagi Waktu itu kayak gua lagi drama-drama Dan gua kayak Menurut gua gua lagi males ketemu orang-orang Gua kuci diri kan di kamar gitu Terus nyokok gue kayak akhirnya Udah keluar aja Cerita aja Apapun yang terjadi aku sayang sama kamu Katanya gitu Oke Jadi dia tau dari kakak gue Gua udah pernah cerita ke kakak gue And then Ya udah nih Akhirnya gua ceritain ke nyokok gue Terus dia kayak Oh iya Ya udah gak apa-apa Udah tuh nangis-nangis bareng-bareng kelup-lukan Tidur lah gue Besoknya bangun-bangun Gue dengan cipratan-cipratan Cipratan 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 Gitu-gitu kan Terus gua kayak Ini ada apa Terus dia kayak Mandi dulu gitu Terus gua di bathtub Udah penuh dengan Kembang Gunga Kembang-kembang gitu Tujuh warna Jadi kira-kira Ini ada tujuh Ini mandi aja dulu Gapapa Terus gua kayak Yaudah gua ikut aja dah Selalu wajir Gua udah nangerti Dia tuh kayak Manggil orang pintar gitu Disangkainya dia kesurupan gitu loh Oh Disangkainya dia tuh kayak Agak-agak ada Kena pelet Kena pelet Kena pelet Terus abis itu udah Ternyata abis mandi Yaudah ya emang Aku mau ketemu Chika gitu Abis mandi gua masih disuruh minum air yang udah di doain lagi Gua gak tau tuh Airnya butek banget loh Gua disuruh minum Eh cucian kaki ibu biasanya Kayak lu Lu tau kertas yang dibakar Asap-pasap Nah kayak rokok lu masukin gitu kan Terus lu minum? Ya mau gak malah anjir Biar nyongkap gua yakin gua gak kerasukan Kayak gua pikirnya At least gua membuktikan Kalo gua gak kerasukan Lu terima gua belok Gitu ternyata enggak Ternyata gua harus nyabut dari rumah Tapi sekarang? Sekarang juga enggak Jadi kayak dia Tau tapi kayak Let's not talk about it at all Oh Ya masih denial ya Denial parah? Kalo gue Kayaknya sama-sama Jadi kayak gitu Jadi pas keluar podcast dari Om Dad Itu Mas Dad Kali pertama kali Nah itulah Gue kayak bapak gue Mungkin ngeliat sih Tapi Kalo Mama Kayak Sebenernya Mama udah tau kok Cika dari dulu Kayak gitu Tapi Mama diem aja Karena itu kan urusan Cika Tapi kenapa harus kayak Kayak gitu lah Kenapa harus lu apa Kayak gitu Tapi Kesini-sini sih Kemarin liburan sama keluarga Ya gak ada ngomongin apa-apa sih Jadi fun-fun aja Apalagi kan cuma Gak mau ngomong aja sih Sama kayak Gak mau ngomongin Gak mau dibahas Gak mau dibahas gitu Oke Ini yang gue selalu penasaran banget Perempuan kan diciptain tuh Kayak pake perasaan kan Ya tadi gue bilang kalo laki pake logika Kalo pake perasaan Kalo misalkan Dalam hubungan lah Kodanya dua-duanya pake perasaan Ribet gak menurut lu? Tapi kan kalo lu cek MBTI Kan ada orang Cewek juga yang logika Cowok juga Ada yang perasaan banget Iya 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 Jadi sebenernya gak make sense sih Menurut gue Karena gue sering ketemu cewek Yang sangat-sangat logis Dan kayak gak punya hati Kamu tersinir gak sih? Enggak kan? Terus habis itu Siapa ya? Siapa ya? Terus habis itu kayak Ada juga cowok kan Yang kayak baperan banget Gue kayak sampe sekarang Anjir gue yang cewek Tapi lu lebih baperan dari gue Iya 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 Bener juga sih Apalagi kayak Talita kan gak baperan Kayak itu gandang stigma Itu banget gitu Itu tidak ada kayak gitu Iya Gak setuju Iya itu lebih mid sih Oke lanjut ya Ya udah kurang Kapan pertama kali lu berani Come out ke publik Dan apa pertimbangan yang ada di pikiran lu saat itu? Ya gue gak sekali Gue langsung gue Interesional nih Anjir sekoran deh Bukan koronanya semuanya Satu indonesia tuh oke Dulu kita kan awal-awal pacaran itu Aku kan emang masih dekat-dekat juga sama Towo kan Udah gitu dia kan masuk INTM tuh Dia kan gak boleh Ada pegang handphone sama 3 bulan Sama sekali Iya kan Ih Terus udah gitu Ih rupa Iya rupa saya Masuk INTM Masuk INTM Terus udah gitu kayak dia tuh pernah ngomong gini ke gue Kayak Gimana cara nanti kalo misalkan aku INTM nanti kalo pulang-pulang kalo mau nikah lagi Apa-apa lagi sama cowok-cowola yang nanti Yaudah ayolah kita buat lukup aja Hah? Nampaknya Biar orang-orang tau kalo bisa kita pacaran Iya Ada kayak gitu Ada kayak gitu kan Ada kayak gitu Seletu bang Kau bang Tuan-tuan Tuan-tuan Jadi ini bukan jelek Jadi ini bagus untuk gue Dan akhirnya ya Kan mau jadi sekarang kan Jadinya kan Paul Jadinya tuh kayak tadinya cuman lucu-lucuan doang Buat kita doang berdua Akhirnya kan Kayak Mendungi ya anjay Ainjay Tapi Enggak guys tapi sebelum kalian katain gue posesif, sebelum itu gue udah pernah ajakin, cuman dia kayak gak waruhin gue gitu loh setelah mau masukin Tm aja baru mau iya kan kasihan, kan gue orangnya kalo setia, gue tuh kalo misalnya sama cewek nih kalo ceweknya itu bisa diajak nikah, gue maunya nikah sama cewek gitu loh kalo misalnya cowok, sayang sama cowok, yaudah gue nikah sama cowok gitu, jadi kayak gue emang sayang sama dia, yaudah ayo gitu loh yaudah karena emang selama senul sama dia kan emang gak ada yang pernah ngajakin kata-kata-kata-kata kan, jadi gue biasa-biasa aja gitu loh jadi oke kita buat Youtube, tiba-tiba oh banyak juga ya dan ternyata responnya, oh my god thank you guys itu jadi kayak 70% positif sih di Yumsies Diary ini guys kalo kalian gatau Yumsies Diary itu channel kita, jadi kalo kalian suka LGBT, LGBT porn, gak porn maksudnya gak porn itu ga usah, tapi ga usah cek tuh tunggu, 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 mau konfirmasi, jadi rata-rata yang suka sama kita pun, yang fans juga pun, yang nyamperin kita pun di keluar kota dimana-mana itu straight people jadi, iya, jadi gak semua, jadi orang-orang kalo haters, ah lu suka sama Yumsies Diary ga, ya pasti lu lesbian, no ya, lu tuh ngejajah dia sumpah kalo kita sebenernya pernah disamperin sampe, jadi dia itu nyamperin kita, dari dia dan suaminya, anak-anaknya, yang buat nyamperin kita ada juga kalo misalnya lagi di Jogja, mereka samperin, ya ada juga yang bel, tapi kebanyakan, enggak malah yang nyamperin sih mah, yang kan straight banget ya apa kanak-kanak yang good looking makanya dapet terus sebenernya enggak sih, menurut gue karena kita punya story to tell hasil iya itu, itu kenapa dari awal gue ngajakin bikin YouTube, karena menurut gue kita punya story to tell bukan karena kamu cakep nih, enggak, kan kamu ngajakinnya kayak gitu next, siapa tau menurut lo, apa faktor-faktor yang bisa membuat orang suka sesama jenis? kalo orang ada faktor-faktornya, berarti lu membuat diri lu menjadi belong iya lu membuat diri lu menjadi lesbian, kan? iya lu, gue gitu kalo ini kan kayak perasaan, nyantai, santai, kayak iya gak bisa ada faktor apa-apa karena si Bray itu bukan pilihan ya embel kayak tiba-tiba aja ada iya pengaturan pengaturan, Le aku suka next apa omongan paling jahat yang pernah lu pernah terima? dia tuh yang suka baca komen karena di tiktok gue, guys, follow tiktok gue tiktok gue banyak banget anjir, haters, maksudnya ininya nah youtube kita, very clear green light nih tapi tiktok kita sangat-sangat dibenci sama tiktok atau sama netizen, gue gak ngerti deh kayak misalkan apa ya aduh udah mau kiamat nih gitu kan tapi kan yang kita bilang ya, kita pernah nyindir kayak misal pemerkosaan gak apa-apa terus orang ngambil duit negara gak apa-apa pedofil, yeay pedofil gitu kan, masuk luar penjara dari situ terus udah gitu kita lesbi, ih bentar lagi kiamat meh gitu loh padahal kita gak ngapa-ngapain gak menyusahkan orang lain juga gitu kan gue aja gak perkosa dia meskipun dia minta iya gue perkosa udah gue minta oh ya 16 menurut kalian, apa kalian bisa disebut cinta atau hanya lust? cinta udah keliatan dari tadi ya mereka tuh cinta banget cuy lu gak liat dari tadi ayam ayam tapi gak sama geram-geram gitu sih kayaknya aku suka yang sering banget kayaknya sayangnya itu kita geram-geram semua sering banget kayak lagi dimana itu udah dijawab lah ya kalian udah bisa liat sendiri lah mereka saling mencintai iya mau kemana lu? oh mau ngerok mau kemana lu? kayaknya kita bareng-bareng main ini aja deh kita kumpet yumi gak apa-apa kok kalo tamu receh gak apa-apa yumi gak apa-apa yumi eh ketawa lu ketawa lu dia bukan receh dia garing kenapa sih gue jadi dibully juga? kita baru kenal loh guys lanjut 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 cemburunya keser sama jenis atau kelawan jenis? dua-duanya lah kenapa piwi dua-duanya jangan pelit dong kalo cemburu itu jelas ya ya udah pernah gak ungkapin perasaan kecewek straight reaksi mereka gimana? gua gak pernah kamu cika pernah sekali pernah cia itu straight tapi kayak menurut gue ini kayaknya bisa deh gitu loh kayaknya orang tuh kayak ini gimana? ini gimana? coba gua lu bisa ada lah bibitnya ada ya itu ada 98% itu tuh itu tuh itu tuh itu tuh sahabatan baru sahabatan terus tapi kok kayaknya orang tau gue belok kan? tapi kayaknya tuh nyaman-nyaman aja untuk kayak jemput aneh gak sih misalkan lu punya sahabat tapi kalo misalkan gua boleh nge-dj kemanapun keluar kota dijemput diantar jemput gitu loh aneh kan? gua bilang orang bisa nih ya kan? lu ngapain jauh-jauh? dia kerja kantoran loh sampe sih makan dimana gitulah terus akhirnya gua mau beranikan diri yang menem gua yaudah gua suka sama lu lu mau gak? jadi pacar gue gitu yaudah oke kita coba gua coba dulu jadi dari gua dari gua ngomongnya jadi gua lu dulu kan? pacarnya tuh gua lu terus gua yang pernah udah pacaran? aku kamu dong gitu ooooh cikah cikah gini dia sangat-sangat inisiatif dan agresif ada saatnya aku agresif pernah gak berharap lu jadi straight aja? pernah sih kalo itu berharap ya kayak berharap yaudah gua mau straight aja gitu karena gua cape dengan bonyok gitu kayak beban keluarga jadinya gitu bawaannya pas pada masa-masa ada moment dimana gua suka lu berasa kayak gua yang salah meskipun sebenernya kayak di otak gue gua tau ini sebenernya it's not my fault kalian yang ngewe anjir bukan salah gua juga bener banget anjir eh lu yang ngewe 25 tahun lalu di acarin lu ngewe dan kayak bonyok gua kan emang belum sebegitu menerimanya masih kayak denial jadi kayak yaudah gua juga gak bisa kayak gue 100% bener karena gimana pun perkataan nyokap gua juga tetep nyangkut gitu tapi gua mau gimana meskipun gua ngutusin juga gua tetep sayangnya sama dia aduh pesantat emang ngel kan halo gue kayak santuy yang penting gua ngikutin apa hati gue gitu karena kan gua nanti hidup bukan sama orang tua biar bagaimanapun kan kayak oke next gimana taunya kalo feeling kesesama jenis itu in a romantic way bukan sekedar sayang temen doang gua clear as the sky and the diamond sih kalo gua gak tau sih kalo misalnya gue gua bisa ngedetect attitude gue sendiri gitu kalo misalnya gua lagi sama temen gua gua kayak anjing banget gitu as simple as kalo misalnya orang ngechat gue for example itu gua suka banget kayak lupa bales dan gak bales bertahun-tahun gitu kan terus tiba-tiba oh gua lupa bales gitu kalo misalnya dia sampe kayak to the point dimana gua ganti ringtone nya biar gua bales detik itu juga gitu dia chat gitu jadi kayak gua nyadera aja dari attitude gue sih sebenernya sama aja sih ya ya berarti kalo emang lu suka ada special treatment ya gitu kalo dari kak cika gimana kak? kalo kak cika sama aja aww tapi kamu bisa ganti ringtone kamu kok gak ganti ringtone aku? aku bukan gak ganti aku gaptek yaudah ternyata aku kayak android ada tulisannya sih bang satu whatsapp si bang satu whatsapp next kalo mau kenalan sama shewe di tempat umum gimana cara bedain straight dan gay kalo gua gak pernah kenalan kayak gitu sih di tempat umum biasanya kalo gak gua dikenalin jadi udah tau duluan kalo dia tuh gitu atau biar cara lu tau kayak misalnya gimana describe gay darah itu pandangan kak itu susah kalo itu susah digarung karna daging gitu iya itu udah harus selama dulu lu lesbi terus kayak berarti kayak tapi banyak loh street yang yang kenceng juga gay darahnya nah karena mungkin dia lingkungannya banyak kali jadi kayak lu habit aja sebenernya ngeliat orang tuh yang kayak misalnya ini orang tuh kayak bisa suka sama cewe deh gitu loh lumayan judgemental sebenernya jadi kayak lu bisa ngeliat orang dan kayak oke mungkin dia stereotip yang bakal minum ini gitu iya kan sebenernya tiba-tiba kayak tak aja kayak tadi lu bilang gua ada tuh benih tunasnya iya 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 sedang berwarna keset itu undeniable gitu oke anyway ada niat gak untuk nikah? ada banget cuy dari tadi ternyata ya udah dijawab buluan dari mereka mau nikah? terus kan berarti nikahnya gimana? ngeliatan aja loh iya kan kita kan iya kan deh gue gak usah nge-hostel lagi iya kan gak usah nge-hostel lagi iya kan gak usah nge-hostel lagi iya kan gak usah nge-hostel lagi enggak mungkin disini gak akan mungkin semua kalian juga tau kalo kita sih apa namanya ada pemikiran kalo gak di ausi kalo gak di LA karena di LA itu ada temen juga yang udah disana nikah jadi iya begitulah tapi kalo LA karena emangnya suka LA loh siapa sih yang gak mau nikah di LA? iya sebenernya gak sih banyak nih apa kalian akan memilih child free atau adopsi atau beli sperma? aku kita sel telur ya dia ini sama iya 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 itu tuh digabunginnya misalkan sel telur dua atau sel satu sel satu sel satu bukan wah gue capek sama kayak tabung cuma bedanya kan kalo misalnya tabung biasanya langsung ke iya ke orang pasangan itu juga kan kalo surget mother ke ibu yang lain gitu tapi lu bisa milih gak sih kayak sperma nya ini dari laki yang se gimana? bisa jadi kan planningnya kita itu sel telurnya dari gue karena dia kan udah punya anak nih yang dari sel telurnya dia jadi yoi bro keren kan habis itu jadi yang nextnya kita maunya tuh dari gue cuma kebetulan gue juga belum mau hamil tapi dia pengen banget hamil gue gak ngerti ada orang pengen hamil karena gue kan umurnya kan udah mau kepala tiga nih jadi gue pingin aja minimal dua anak lah dia selalu ngomong kayak dia 60 tahun tau gak ya gapapa biar gue tuh gak jauh dari sama anak gue gitu loh gue main bareng kalo pacaran ya gue ikut jeng makmau sasif next next untuk lesbian couple yang beli sperma kalian kan gak tertarik dengan laki-laki tapi gak bisa dipungkirin kalian akan butuh laki-laki untuk punya anak apa menurut kalian itu bisa dihitung hanya mempergunakan laki-laki untuk kepuasan biar? enggak dong karena kita kan jatohnya mutual benefit mereka dapet duit dapet sperma iya di luar ya iya begitulah next apa arti gender menurut lu? gender tuh sebenernya lumayan sekses gak sih kayak lu pas tau bay lu cowo lu kasih warna biru pas bay lu lahir cewe lu kasih warna pink like why since when blue is a boy iya kayak yaudah mata artistik masing-masing aja bro gak ada yang bilang art itu bener dan kalah ini 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 juga aneh kayak misalnya cowo pas kecil gak pernah dikasih mainan masak-masak tapi pas gede malah kebanyakan shape itu cowo iya gak tau sih itu kayak terlalu relating gender with upbringing iya kayak terlalu matokin kodrat gitu lah ngerti gak sih kalo cewe itu kodratnya di rumah masak bla 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 gitu gitu boleh kerja iya kayak masih jaman 60an ya ngurus anak gitu kalo laki kodratnya nyari apa duit nyari duit lanjut 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 next apa arti cinta menurut lu? kadang-kadang tak ada logika iya gak apa-apa itu jawaban gue tapi bener loh iya tapi si aknes bener tuh cinta kadang-kadang ada logika emang kadang-kadang sampe udah ilfil ada logikanya hahaha gara-gara 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 cinta itu as simple as seeing them being happy is making you happy and yes make sense yes iya iya oke pertanyaan terakhir ya kita masuk ya apa definisi open-minded bagi lo? jadi kayak lo basically punya kepercayaan sendiri keyakinan sendiri apa yang lo pelajari sendiri sama ini tapi lo gak memfixating kayak semua orang tuh kayak gini pertama sebenernya kadang di dunia ini tuh gak semuanya itu harus ada jawabannya gak semuanya itu masuk akal kayak tadi sebelum syuting ini juga gue udah bilang tidak memaksakan dunia apa yang ada dalam dunia tapi lebih bagaimana cara lo berkompromi dengan apa yang ada di dunia itu apa yang ditawarkan oleh dunia temen bagus tau gitu kita tutup aja kali ya kali ini udah udah terjawab semua dan up pertanyaan kalian udah kita tanyain semua dari kita kita gak mengajarkan buat LGBT ya iya sekedar saran ini cuman a story about us iya iya jangan lupa di subscribe jangan lupa di subscribe jangan lupa di subscribe karena kita butuh subscriber yang banyak untuk kita nikah nih subscribe dia dan subscribe kita like dia like kita komen dia komen kita tapi bagus-bagus aja yang PM yang Salah inget open mind open 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 bye 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 cheers bYE